iya woi seru-seru Hai wah woi ini caranya ya ini mbak ternyata udangnya aja banyak ini di sini berarti masih masih natural banget di sini kalau mau nyari banyak juga wuuh bener-bener ini Oh enggak ada yang punya ini 8-8 ini Oke teman-teman saya masih di sawah eh setelah mencari tutut tadi sudah dapat ya lumayanlah kita bakalan ke Telaga nih ini meneruskan jalan ke Telaga di Telaga kita akan nyari udang terus cari ya siput sini itu kan lewat sana kan iyalah lurus dong Nah kita akan ke ini sini nih jalanannya mantap banget jalanannya jalanan galangan sawah wah ini bener-bener olahraga nih jalan naik turun pulangnya mas santai aja tenang Uyuyo pulangnya naik ya udah kayak olahraga ini kita sudah mau sampai ke Telaga Nah ternyata jalan tidak menggunakan alas kaki lebih cepat Ibu Ibu lagi panen sayuran panen pagi kopi ya tidak tahan makannya nggak apa-apa POkapi teman-teman perempuan 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 neng Nah ini adalah telaganya Ini tempat nyari Macem-macem nih Udang dan yang lain-lain Oke teman-teman Ini saya sudah di Apa nih telaga Lagi Ngasuh dulu panas banget Ternyata disini Kurang Nanam pohon besar Jadi kayak Susah buat Berteduh Mataharunya panas banget Tapi pemandangannya bagus banget Ini mbah lagi Mancing Kita lagi nunggu udang Jadi udangnya itu di Apa Pakai jaring Terus pakai umpan Jadi kita lagi nunggu nanti Kita coba Lihat Ngangkatnya dapat berapa banyak Oke Pantau terus Keren banget ini tempat Oke teman-teman Kita lagi nyari udang Eh nyari udang di telaga Dan hujan Ternyata hari ini ya Awannya lihat tuh Tebal banget Kita mau Ke ini dulu Neduh dulu Neduh Nanti Kalau mau punya hujannya enak Kita hujan-hujanan Wah ibu ini Bu lagi tandur bu Hujan Ini pindahan biasanya Pindahan Kita neduh dulu disini Numpang neduh dulu Ini di sawung Nanti kalau enak Kita hujan-hujanan Tapi ini kalau panas Segini emang Kurang ini ya mbak Oke kita Langsung aja Cari kerang Ini kerang di Apa Cuma di Apa Selokan kecil gini Coba mbak Mana mbak Nah Ini biasanya dapat yang gede Nah ini kecil-kecil ya Wah mantep Nyarinya gimana sih Kita coba Kita coba Oh ada digituan Tuh sini sebenarnya Harusnya ada yang gede ya Ada Iya kita coba cari Tumbah juga Banyak Bismillahirrahmanirrahim Waduh Kita coba Kita coba Terdapat satu Kecil Banyak Pastinya Belumpur Gimana Sinyarnya Oh iya Loh banyak Loh Lungkap ya Kampungnya Bawati ya Kerang ada Tutut ada Kita abis nyari tutut Langsung nyari kerang Kodok Kodok ada Kodok ada Kalo malem Nungging Kopenya Gak boleh berendam Mama bapas Kerangnya Mantap Gede Mbah Dapetnya Dapetnya Tunggu Mbah 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 Kodok ya kita sekarang sudah selesai mencari kerang dapet udah cukup lah buat nanti coba dimasak kapan-kapan ke sini lagi besok atau mungkin ah harusnya dari kemarin-kemarin nih sini lagi seru iya harusnya ke sini ya harusnya dari pagi mbak ya mungkin jam 6 sini mbak atau sore kayaknya enak ya Iya kalau nggak hujan Oke kapan-kapan sini lagi seru dan kita akan coba angkat udang sana let's go Oke sekarang kita coba tarik Hai dapat berapa banyak ya dapat berapa banyak ya wih seru banget wih baksin mbak wih banyak ini udang-udang udang kecil-kecil ini cukup nih oh dia cah ininya gini kayak ini ya ini khusus-khusus buat nyari udang Mbak jadi disini temennya caranya nyarinya gini online belinya online itu umpannya yang apa Mbak bahkan ih tadi terasi mau mati masak terasi Oh gitu loh Wih udah masukin situ Mbak ya ya Wih banyak banget sih sih kayak orangnya Cicu tipe porak wih nggak dikasih air itu Mbak enggak enggak usah kalau kasih air itu bontok mati pada itu kayak kedinginan Oh kok gitu ya ya mendingan gitu biar satu hari hidup ini terasi ya ini jadi ininya terasi ini kita cuman tadi kita tinggal nyari kerang sama pulang-pulang udah dapet iya udah banyak banyak loh banyak loh itu tuh Mbak weh tuh ini memang kariban lokal luar biasa ini Indonesia ini guys iyalah orang dia bukan laut Hai tangan mantap guys sedang ini enggak amus enak ya enak yang baru ya Jakarta gimana bawanya pakai kap gitu mbak ini taruh kulkas dulu tapi ntar mobilnya pakai AC makanan ntar kalau nyampe ya kalau nyampe ama juga langsung masukin kulkas lagi pekariban sangat lokal sekali wuh nah ini ini terlihat lagi nih tempatnya tetap sama mbak nggak cari yang beda teman-teman wuih mantep ini bener-bener mantep nah ini mbak caranya gitu tuh taruh dua itu bisa berkali-kali dong nah ini satu lagi ya teman-teman ya berenang ya nah coba tuh ada yang merahnya tuh bisa itu minggir sendiri tuh iya Wow wuih seru-seru-seru mbak Hai wah-wah topnya basah Wow ini gini caranya ya ini mbak Hai ternyata udangnya aja banyak ini di sini berarti masih masih natural banget nih bau satu kilo juga masih berkilau-kilau disini disini kalau mau nyari banyak juga wuhh wuhh bener-bener ini tuh karena enggak ada yang punya kayak mbak jadinya enggak ada yang nyari Oh enggak ada yang punya ini ya rowi bewodu rowi iyo 8-8 ini eh buset punya-punya 8 begini buat dijual ini sekali ngangkat cember hahaha lapannya sih 8-8 ini baru dua segitu Uyuh bener siap-bener yang di rumah tuh lebih banyak kan lagi lah banyak nanti di rumah bengong serbun sih tapi ini the best terbaik Iya ini kan udang bisa gede ini pasti yang gedenya di bawah sini banyak-banyak temen ini banyak lah ini anaknya ini pasti yang gede-gede monsternya banyak disini nih kadang bisa Cik Bro Rilis ya Rilis biar gede uh guys ini ini waternya bener-bener 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 ini bisa gede kan ikan segitu rilis dapat ular terus gimana luarinya terus gimana mbak pakai kayu kandung plastik terus ketang kepalanya ini dua kali ngangkat Hai gimana sepuluh kali ngangkat penuh tuh bak ini bener-bener fantastik kayaknya dimakan gini enak banget eh jangan eh ya ya teman-teman ini kira-kira dimasak apa ini enak ini coba komen ya mbah yang luar biasa ini oke teman-teman karena ini panas duh panas banget baju basah satu nih kita udah ngeliatkan dapet udang-udangnya banyak banget ini sih habitat aslinya memang ini ini di sini ikan banyak sekali water juga anaknya itu tadi disitu saya mindahin dari dari sawah saya pindahin ke sana saya rilis karena kecil-kecil dan kayaknya kepanasan airnya panas loh karena udah panas bahkan lanjut dan kita akan pulang kita tadi udah dapet apa tutut dan kerang ya mbak teman-teman bagaimana mbak hari ini panas ya panas banget Oke nanti kita lihat cara masak dan kita makan kayaknya enak let's go teman-teman ini adalah perbatasan antara hujan dan tidak nah yang hitam itu itu hujan yang sebelah sana itu enggak hujan keren banget eh tuh mandangannya tuh wuuh oke teman-teman nah ini hasil daripada apa temen itu kerang kita membaca kerang ini kerangnya belum gede-gede tapi oke lah masih bisa kita masak kita rendam dulu ya terus tutupnya nguat-nguat kita pilih dulu ngucinya aja di kolom ikan ini karena airnya ngalir tuh itu pohon itu aja di foto itu bagus banget kamera penipuan hehehe Wow nih kalau ini langsung bersih ya kan dia terlalu mengandungi tuh kita nyari air air ini dibawah-bawah batu ini bersih di pasir kalau ini lama di bawah sana ada yang gede-gede guys ayo pas kome si ngakung sinang alit nemun yuk yuk kita jalan yang mau kecuru kita beli rujak sama lotek yuk kita jalan aja di bawah sendiri moternya Nur ada tuh disini Bagaimana tuh anak dia kena di Jawa Pak pakai moternya Wow berat segini juga jadi ini adalah hasil daripada yang mana tadi pasti bakom mantap wuuuh 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 wuuuh